Insiden pencurian tersebut terjadi pada minggu kemarin saat waktu sholat asar tiba sekira pukul 15 lebih 6 waktu Indonesia bagian barat ketika para jamah bersiap melaksanakan sholat asar. Kamera CCTV yang berfungsi sebagai pengawas keamanan masjid merekam momen ketika dua pemuda mencuri sepasang sepatu milik jemaah. Rawal korban telah tiba di masjid sekira pukul 13 lebih 48 waktu Indonesia bagian barat untuk melaksanakan sholat duhur. Hingga waktu asar tiba korban masih berada di masjid untuk melaksanakan sholat asar. Di sisi lain sekira pukul 15 lebih 6 terlihat dalam rekaman CCTV bagian utara masjid. Tampak dua pemuda berpakaian kasual berusaha untuk tidak menarik perhatian. Mereka nampak biasa ketika berada di batas suci. Mereka mencoba memasukkan sepasang sepatu milik jemaah ke dalam tas berwarna hitam. Setelah mengambil sepasang sepatu mereka keluar dari masjid dengan hati-hati dan menghindari kamera CCTV sebisa mungkin. Namun apa yang mereka lakukan terpantau kamera CCTV hingga mereka keluar dengan menggunakan gedaraan sepeda motor tanpa plat nomor. Seusai melaksanakan sholat asar korban mengetahui sepatunya hilang dan melaporkannya ke pihak masjid. Setelah melihat rekaman CCTV korban mengikhlaskan sepatunya yang telah hilang. Namun aksi kedua pemuda itu pun viral di media sosial. Tidak tahu lewat CCTV karena yang punya sepatuan ingin melihat CCTV-nya. Terus saya tunjukkan CCTV dengan gambar yang seperti itu. Hilangnya itu mendekati sholat asar, persis mau sholat asar lagi. Meski wajah pelaku terlihat di rekaman CCTV, pihak masjid tidak bisa melacak pelaku. Lantaran dua pemuda tersebut diduga bukan warga setempat. Atas kejadian ini, pihak masjid Baitunur mengimbau agar para jemaah lebih waspada dan mengamankan barang berharganya. Tim Liputan, Cahaya TV